Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Kristen Sejati Murni dan Konsekuen Alkitabiah Penyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah dan Juru Selamat Dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus Siapapun yang mengaku Kristen tetapi Allahnya bukan Yesus Kristus Anda tidak berhak disebut orang Kristen Anda akan disebut Sekte Nasrani Kristen Kambing Terkutuk Kita akan membedah satu ayat ya judulnya begini Bedah ayat 2 Thessalonica 2 ayat 11 2 Thessalonica 2 ayat 11 Saya baca dari mungkin ayat 10 ya Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka Lalu ayat 11 ini yang akan kita bedah Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta Ayat 12 Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran Dan yang suka kejahatan Pertanyaannya ayat 11 Kenapa Allah mendatangkan kesesatan Ini Allahnya orang Kristen itu mendatangkan kesesatan Surah-surah 2 Korintus 3 ayat 14 Anda membaca ayat Alkitab Pikiran tumpul Kenapa? Karena selubung itu belum dibuka Siapa yang bisa membuka selubung Sehingga pikiranmu itu mampet terus Tumpul terus membaca Alkitab Yang bisa membuka hanya Yesus Kristus Baca 2 Korintus 3 ayat 14 Kalau Anda tidak percaya Yesus Maka membaca 2 Timotius 2 ayat 11 Tumpul pikiran kita Betul toh tumpul toh Masuk Allah mendatangkan kesesatan Saudara untuk menjelaskan ini Saya kasih 2 link ayat Catat baik-baik ya 60 tahun usia aku soalnya nih Bilangan 16 ayat 22 Bilangan 16 ayat 22 Ya Allah Allah dari roh semua makhluk Allah dari roh semua makhluk Jadi untuk menjawab ini Saya kasih link Berapa tadi? Bilangan 16 ayat 22 Dan 1 Samuel 16 ayat 16 1 Samuel 16 ayat 16 Roh jahat daripada Allah Daripada Tuhan ya Masuk ke Siapa itu? Saul Lalu Saul itu membenci banget sama Daud Nah jadi Disitu ada roh jahat Daripada Allah Disini ada Allah mendatangkan kesesatan 2 Thessalonica 2 Thessalonica 2 ayat 11 Pak Masuk Allah punya roh jahat Masa Allah mendatangkan kesesatan Bilangan 16 ayat 22 Ya Allah Allah dari Roh segala makhluk Makhluk yang punya roh itu ada berapa? Cuman ada 6 Makhluk yang punya roh itu ada 6 Ini 5 apa 6? Ini 5 tambah 1 6 Ya makhluk roh itu ada 6 Satu adalah malaikat Dua adalah serafim Tiga adalah kerup Empat adalah iblis Lima adalah setan Dan roh jahat lainnya Enam adalah manusia Ya Semua makhluk roh itu punya Allah Mau yang jahat Mau yang baik Punya Allah Namanya Yesus Simple tuh Ya Saya ulang Semua makhluk roh Malaikat Serafim Kerup Itu roh yang baik Malaikat Serafim Kerup Roh yang baik Lalu iblis ini yang jahat Iblis sama setan Jahat Nah manusia itu kan banyak yang jahat Manusia itu sebagian kecil baik Sebagian banyak jahat Buktinya yang tidak percaya Yesus Lebih banyak dari yang percaya Yesus Semua makhluk ini Rohnya itu punya Allah Yesus Makanya Allah Mendatangkan kesesatan Maksudnya Roh yang jahat Roh jahat miliknya Allah Semua roh jahat ini Walaupun jahat Dia itu punya Allah Namanya Yesus Mendatangkan kesesatan Supaya apa Supaya kalian semua Percaya dusta Lalu kalian semua Tidak percaya kebenaran Dan Yang lebih suka Kejahatan Ya Demikian pula Roh jahat dari Allah Roh jahat dari Allah itu siapa Pilihannya tinggal iblis sama Setan Dan roh jahat lainnya Demikian juga ini Allah mendatangkan kesesatan Pakai siapanya Pakai iblis sama pakai setan Clear sampai sini Bukan kok Allah itu jahat Tidak Allah tidak pernah jahat Allah itu selalu baik Roh Allah tidak pernah jahat Tapi Semua roh Roh Makhluk roh itu Punya Allah Namanya Yesus Jadi iblis itu ngerti Kalau Allah itu Namanya Yesus Setan itu tahu Kalau Allah itu Namanya Yesus Kan iblis sama setan itu Mantan malaikat Dulunya di surga Gak main-main Loh Berabad-abad Lamanya kurang lebih 36,5 miliar Tahun ada di surga Masih jadi malaikat baik Iblis sama segala setan-setannya itu Lalu ketika Penciptaan manusia Manusia dibentuk Lalu dijadikan Barulah jahat Disebutnya iblis Dulu namanya lucifer Di surga Iblis itu sebelum menjadi iblis Namanya lucifer Sama naga Merah padam Besar Lalu jatuh ke bumi Barulah memakai nama Iblis Satan Beel Sebul Mamon Asasil Gak ngerti pak Sudah tahu Makanya ikut sekolah Alkitab Pendeta di luar sana Romo di luar sana Bungong Ini mau dibantah Tapi ayat Alkitab semua Lalu Yang dimaksud Dengan maka Sebabnya Allah mendatakan Kesesatan Ya inilah kerjaannya Iblis Kerjaannya roh jahat Supaya apa Wahai kalian Manusia di bumi ini Memilih Jahat Percaya akan Dusta Dihukum semuanya Orang yang tidak Percayakan kebenaran Dan yang suka Kejahatan Demikian pula Roh jahat Daripada Allah Memasuki ke Saul Di dalam 1 Samuel 16 Ayat 16 Bukan kok Allah itu jahat Ya kan Allah itu Semua makhluk roh itu Apa Miliknya Allah Termasuk iblis Termasuk setan Baru tahu pak Ya kalau gitu Baca Baca Berapa tadi Bilangan 16 Ayat 22 Satu lagi Bilangan Ada 2 ayat ya Supaya saya jelaskan ya Selain bilangan 16 22 Selain bilangan 16 22 Ikut belajar ya pak Bapak ibu Kalau di tempat DATD itu enak Ada juga Bilangan 27 27 Ayat 16 Supaya Kalau salah Mohon dimaafkan nih Soalnya ini udah 60 tahun nih Bilangan 27 Ayat 16 Betul Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk Ya Allah dari roh segala makhluk Roh segala makhluk itu ada berapa Cuman ada 6 jenis Malaikat Serafim Kerub Apalagi iblis Setan sama manusia Ya Baik roh jahat Maupun roh baik Ya itu Roh jahat itu ya iblis dan setan Dan sebagian besar manusia Ya Ya Itu Mendatangkan apa Roh jahat dari Tuhan Lalu masuk ke Saul Bukan berarti Tuhan itu jahat Ngerti sampai sini Demikian pula tadi Dua tes salunika Dua ayat 11 Ya Dua tes Bener ya Dua tes salunika ya Dua tes Tes salunika Dua ayat 11 Dua ayat 11 Iya Mendatangkan kesesatan Ya itu berarti kerjaannya iblis Sama kerjaannya Roh jahat Ngerti sampai sini Jadi bukan kok alahnya orang Kristen itu jahat Ya aku maklum Ingat ya Dua Korintus 3 ayat 14 Mau pendeta kek Mau romo kek Mu alaf kek Ya itu Orang-orang dari non Kristen kek Anda kalau membaca Alkitab Pasti pikiranmu tumpul Kenapa tumpul Pak Selubung pikiran ini belum dibuka Kok belum dibuka Pak Kan Anda semua menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah Anda kan bukan orang Kristen Syarat orang Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16 Memuliakan Allah dalam nama Kristus Kalau Kristus itu pasti Yesus Tidak ada Bapak Kristus Tidak ada Tritunggal Kristus Jadi orang Kristen itu alahnya Punya nama Yesus Kristus Kamu para romo Para pendeta Para mu alaf Dan orang-orang di luar kekristenan Alahmu kan bukan Yesus toh Bukan Jadi mustahil Kamu membaca Alkitab Bisa mudeng Mustahil Anda tidak akan bisa melawan 2 Korintus 3 ayat 14 Kalau mau mudeng seperti kami Ya penyembah Yesus Kristen sejati Penyembah Yesus Kristen sejati Muliakan Allah dalam Kristus Nah Muliakan Allah dalam Kristus Lalu selubung ini dibuka Lukas 24 ayat 45 Sebab Yesus Yang membuka pikiran Mengerti kitab suci Very very clear Ya Tidak pernah ada alah kok jahat Ya Tidak ada itu Yesus Kristus itu Alah dari segala masa Yang awal Yang akhir Sebelum ada manusia Alah itu sudah punya Nama Yesus Para romo Para pendeta Yang romo sekolah 12 tahun Pendeta sekolah 9 tahun Jungkir balik Ternyata alah itu Dari dulu sudah Namanya Yesus Yes Kenapa kok kita Tidak mudeng yang Bapak melulu ya Bapak melulu Bacalah 2 Korintus 3 14 Oh pantes Selubung kita Belum dibuka Lah iya Ong kamu tidak mau Percaya Yesus Ya Belgedes Digeguyu Bedes Clear Saya sudah jawab ya Bedah ayat Berapa tadi 2 Timotius 2 ayat 11 Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Jadilah Kristen sejati Kristen murni Dan konsekuen Alkitabiah Back to the Bible Allahnya Orang Kristen Punya nama Yesus Kristus Anda yang Ngaku Ngaku Kristen Ya Kuar-kuar Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ya Tetapi Anda menolak Yesus Kristus Satu-satunya Allah Anda tidak Berhak Ya Disebut orang Kristen Untuk Anda Yang menolak Yesus Kristus Allah Padahal Anda Mengklaim Dan Mengaku-ngaku Sebagai orang Kristen Di Alkitab Sebutan untuk Anda Adalah Kristen Kambing Terkutuk Matius 24 Ayat Matius 25 Ayat 4 1 Dan 4 4 Benar loh Kalian menolak Yesus Allah Tapi Menyebut Yesus Tuhan Betul Matius 25 Ayat 44 Tuhan Padahal kamu Menolak Yesus Allah Tuhan Tuhan Menolak Yesus Allah Tapi Kenceng banget Teriak Yesus Tuhan Itu disebut Kristen Kambing Terkutuk Jadi Domba dan Kambing itu Bicara Orang Kristen Interen Kristen Kalau Orang Kristen Sejati itu Domba Orang Benar Matius 25 Ayat 33 Dan 37 Disebut Orang Orang Benar Kalau Kambing itu Disebut Kambing Terkutuk Orang Benar Masuk Surga Kambing Terkutuk Masuk Neraka Itu Jelas Matius 25 Ayat 41 Jangan Bangga Sebagai Gereja Kuar Kuar Melulu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tidak Mau Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Allah Kami Tetap Bapak Ya Sudah Saya Bilang Jangan Marah Ayat Alkitab Menyebut Anda Itu Kristen Kambing Terkutuk Jangan Marah Ayatnya Gitu Bantahlah Pake Ayat Kalau Bisa Segala Hurmat Kemuliaan Untuk Isus Satu-satunya Allah Yang Benar Ikut Sekolah Alkitab Biar Pinter Biar Pinter Ikut Sekolah Alkitab Htd Aku Minta Gratisan Jangan Malu Kalau Tidak Punya Duit Jangan Malu Pak Aku Niat Sekolah Tapi Tidak Punya Duit Jangan Malu Ngomong Sama Htd Selama Anda Menjadi Mahasiswa Kami Anda Boleh Tanya 24 Jam Tanya Ujilah Htd Diuji Saja Uji Pake Ayat Tapi Kalo Gak Pake Ayat Ya Sorry Kita Gak Mulayan Ya Ikut Dibaptis Biar Namamu Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Percuma Kamu Beribadah Puluhan Tahun Tapi Namamu Nanti Tidak Ada Dalam Kitab Kehidupan Ya Mbelgedes Di Geguyubedes Tak Kasih Tahu Para Penyembah Bapak Para Penyembah Bukan Yesus Allah Tapi Ngaku Ngaku Kristen Penyembah Tritunggal Penyembah Bapak Penyembah Bapak Anak Rokudus Bapak Dalam Nama Yesus Pret Mbelgedes Di Geguyubedes Tak Kasih Tahu Percuma Kamu Beribadah Beragama Puluhan Tahun Sepanjang Hidupmu Dari Bayek Sampai Mate Nanti Kamu Mati Ke rumah Bapak Percuma Rest In Suffering Jangan Pernah Mengklaim Dirimu Rest In Peace Hanya Orang Yang Mati Dalam Kristus Itu Yang Rest In Peace Baca Wahyu 14 Ayat 13 1 Thessalonica 4 Ayat 16 Segala Hormat Untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Haleluya Amin